Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan Bapak-Bapak yang amat dihormati Ini satu pendedahan daripada Kuli Yang pasti mengejutkan Tun Mahadir Seperti yang kita tahu Tun Mahadir yang pernah menjadi Perdana Menteri Sebanyak dua kali Berkaitan dengan ekonomi Malaysia Kalau nak cakap ekonomi pada hari ini Semakin membaik ataupun semakin dipulihkan Saya rasa kita boleh berikan kredit kepada Anwar Ibrahim Karena berkaitan dengan hutang negara pun Datu Seri Anwar Ibrahim sudah membuat kenyataan Kerajaan mengurangkan hutang negara Bukan cakap kosong kata Perdana Menteri Nah akhirnya saudara-saudara Tengku Razali membuat satu pendedahan baru Yang pasti mengejutkan Tun Mahadir Menurut Kuli Malaysia sebenarnya Monyet tak pernah jadi harimau Asia Kata Kuli Ini adalah berkaitan dengan pimpinan Tun Mahadir sebelum ini Seperti yang kita tahu Tengku Razali adalah seorang bekas Menteri Keuangan Di mana beliau menolak kedokwaan Kononnya Malaysia pernah menjadi harimau Asia Sambil mempertikaikan dakwaan bekas PM Dokter Mahadir Anda panggil diri sebagai harimau Asia Tetapi Anda sebenarnya monyet Anda tidak maju Kita tidak pernah jadi harimau Asia Itu hanya ilusi kata Kuli Yang dipetik portal berita Free Malaysia Today Razali yang berkhidmat sebagai Menteri Keuangan dari 1976 hingga 1984 Menafikan tanggapan kononnya Malaysia suatu ketiga dahulu Adalah kuasa ekonomi besar Di Asia bersama Korea Selatan Taiwan, Hong Kong dan Singapura Katanya Malaysia tidak boleh membuat dakwaan Sebagai harimau Asia Memandangkan negara Membiayai hampir keseluruhan projeknya Termasuk umpangan dan leburaya Disebabkan pelabur asing menjauhi negara ini Razali berkata bagaimanapun Ada pihak berpandangan Malaysia Telah sampai menjadi negara kaya dan maju Pada 2018 Mahadir ketika menjadi PM Buat kali kedua Mengumumkan Malaysia Akan kembali menjadi ekonomi Harimau Asia Dia mengulanginya setahun kemudian Ketika melancarkan rancangan kerajaan Bagi pembangunan ekonomi menjelang 2030 Bagaimanapun pakar ekonomi Medellin Bermah mempertikaikan Label harimau Asia itu Sebaliknya katanya Malaysia hanya digelar Harimau kecil atau naga kecil Berkaitan dengan ini apa komen anda? Halo semua Salam sejahtera Malaysia Tuan-tuan dan wan-tuan yang amat dihormati Baru-baru ini kita dikejutkan Dengan satu berita Kononnya Himpunan anti-anwar Yang diadakan Untuk memprotes Ataupun kita boleh kata Untuk menjatuhkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Berkaitan dengan ini Saudara-saudara Ada yang Sehingga nak jatuhkan anwar Melalui himpunan ini Himpunan anti-anwar Tapi perkara ini dipatahkan Ataupun digagalkan Kerana Polis juga ada membuat kenyataan Bahwa himpunan anti-anwar Yang diadakan di tambun Tidak mematuhi syarat Dan begitu juga netizen Telah membuat satu pendedahan Baharu Dah macam Family Day Satu lagi Himpunan Pembangkang Dipermainkan Netizen Anda lihat melalui Perkongsian daripada Harapan Deli Satu lagi Himpunan anti-anwar Yang diadakan oleh Pembangkang Di hadapan Penjabat Parlimen Tambun Menjadi bahan Junaka Pengguna Media Sosial Seruan kumpulan itu Untuk rakyat Turun Berdemo Dengan mereka Sepertinya Tidak menarik Minat Orang ramai Kerana Kebanyakan Yang hadir Hanyalah Anggota Perikatan National Tah Tuan-tuan Nama Adakah dengan ini Himpunan ini Tidak mendapat Sambutan Hanya Yang hadir Hanyalah Anggota PN Saja Menurut Perkongsian ini Patutkah Anwar Ibrahim Dijatuhkan Ataupun mungkin Himpunan ini Releven Untuk diadakan Sedangkan Kita dapat lihat Datuk Seri Anwar Ibrahim Yang sedang Berjuang Untuk Memulihkan Semula Keruntuhan Ekonomi Negara Adakah Himpunan Anti-Anwar ini Yang dikatakan Di sini Dan Macam Family Day Kita juga Boleh katakan Mungkin ramai Pihak Selepas ini Akan Sedar Akan Sesuatu Himpunan ini Bukan sebenarnya Himpunan Untuk Menjatuhkan Anwar Tetapi Himpunan Family Day Bagi PN Ataupun Himpunan Meminta maaf Kepada Anwar Ibrahim Kerana Kita dapat lihat Beberapa Berita baik Bertubi-tubi Bagi Ekonomi Malaysia Himpunan Yang sepatutnya Mengumpulkan Sekali Penyertaan Orang Awam Itu Nampaknya Sekadar Berakhir Sebagai Program Family Day Perhimpunan Anti Anwar Bertukar Sekali lagi Menjadi Family Day Katas Orang Pengguna X Sambil Memuat Naik Klik Video Himpunan Tersebut Sebelum ini Program Gelombang Selamatkan Malaysia Terut menjadi Bahan Mainan Pengguna Media Social Selepas Ia Terlihat Seperti Pertemuan Wakil Wakil Pas Himpunan Kali ini Pula Lebih Berskala Kecil Dan Tidak Mendapat Sambutan Persoalannya Hanya Berapa Orang Yang Hadir Himpunan Mahkamah Rakyat Hukum Anwar Diadakan Petang Tadi Dipercayai Kerana PM Tidak Mendunaikan 8 Tuntutan Mereka Ketika Mereka Berhimpun Pada 29 Jun Beberapa Klip Video Tersebar Di Media Social Memperlihat Peserta Kumpulan Berbaju Hitam Yang Dihadiri Tidak Lebih Dari 50 Orang Sebab Rakyat Tahu Dipergunakan Parti Politik Penat Badanja Do Join Demo Ini Kata Muhammad Polis Pada Semalam Melarang Orang Ramai Menyertai Perhimpunan Tersebut Kerana Tidak Mendapat Kebenaran Pemilik Tanan Sepertimana Yang Ditetapkan Di Bawah Akta Perhimpunan Aman Perhimpunan Aman 2012 Akta 736 Anda Boleh Lihat Melalui Artikel Harapan Deli Pada 27 Julai Tuan Tuan Apa Komen Anda Berikan Dan Melan Is Ini Sampai Sampai Sampai